Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Aldino Dino Kuroho Dari D4 Teknik Pengendalian Penyemaran Air Dengan NIM 180307026 Dengan materi AutoCAD Disini saya akan membuat Skill 3 Dimensi Skill 7 Pertama-tama Kalian ubah dulu Ke 3 Dimensi Modeling Yang gerigi ini ya Di centang Lalu Ubah ini Fireframe Menjadi Shadows of Gray Lalu Kalian kesini Unsafe View Menjadi SA Isometric Nah Sudah seperti ini Lalu kalian ketik Limit 0,0 100,1 Zoom All Nah Sudah Lalu kalian Ketik Line Jangan lupa Ortonnya di Onkan Supaya tidak Galisnya lurus Supaya lurus Tarik 55 Enter 75 Enter 55 Enter 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 Lalu Kepas pool Supaya ada bentuknya Ketik 20 Enter Enter Lalu di Copy Adges Copy Adges Klik Enter Lalu cari Endpoint Tarik Klik Terus tarik kesini Ya 25 Enter Copy Lagi Buat yang atasnya Klik Enter Endpoint Tarik lagi Klik Tarik kebawah 25 Enter Exit Exit Terus Lalu di Press Pull Yang kotak Ini Klik Tarik kebawah Nah Sudah hilang Lalu Menghilangkan Garis yang Tidak perlu Digunakan Yang seperti ini Ini-ini Nanti dihilangkan Menggunakan ini Saja Biar gampang Klik Klik Lalu ini Ini Sudah Lalu ini dibuat trapezium membuat trapezium ini diubah dulu alat Hai nah miring begini lalu di lain 55 antar 25 antar 20 antar lup ketik C antar lalu dipraspulkan 20 antar sudah begini lalu di orbitkan di orbitkan sampai kelihatan dua-duanya kelihatan atas bawah kelihatan lalu ingin memindahkan si trapezium ini ke Hai gambar pertama caranya di move Hai klik trapeziumnya enter Hai lalu klik ujung bawah trapeziumnya sampai tulisan endpoint klik tarik lalu ke kotak endpoint yang atas ini klik jadi lalu ini ya vokasnya dihapus kita lihat lalu di orbit lagi supaya rapi nah sudah jadi skill 17 lalu di union dua gambar biar supaya menyatu harusnya lalu di enter sudah skill 17 sudah siap selamat menikmati